Injil kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Injil Matius, pasal 13, ayat 1, sehingga 23. Kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Rumah itu, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur, keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebahagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya, sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Kerana tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit. Layulah ia dan menjadi kering, kerana tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuang. Ada yang seratus kali lipat, ada yang empat puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Siapa bertelinga, endaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Mengapa engkau berkata, kata kepada mereka dalam perumpamaan, jawab Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan syurga. Tetapi kepada mereka tidak. Kerana siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Kerana sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka, genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu kerana melihat dan telingamu kerana mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat. Apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Kerana itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si ja'at dan merampas yang ditaburkan. Dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu. Dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tanah tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganyayaan. Kerana firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri. Ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini. Dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Sehingga ia tidak berbuang. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu. Dan mengerti kerana ia berbuang. Dan ada yang seratus kali lipat. Ada yang enam puluh kali lipat. Ada yang tiga puluh kali lipat. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi, silah duduk. Pagi ini firman Tuhan sudah sampai ke Matthew fase yang ke-13. Pada pagi ini, kita akan mengambil daripada ayat yang pertama sehingga 23. Matthew fase 13, ayat pertama sehingga 23. Matthew 13 ini adalah pengajaran Yesus dengan menggunakan perumpamaan. Dalam Matthew 13 ini, kesemuanya ada tujuh perumpamaan. Perumpamaan yang pertama ialah dalam minggu ini. Dalam ayat pertama sehingga 23. Yangnya adalah tentang penabur. Dan enam perumpamaan yang berikut sehinggalah penhujung fase ke-13 adalah tentang kerajaan Allah. Dalam petikan yang sudah dipaca tadi, yaitu ayat pertama sehingga 24. Sebenarnya adalah tiga bahagian. Yaitu bahagian yang pertama ialah ayat yang pertama sehingga ayat ke-9. Yaitu Yesus memberitahu tentang perumpamaan. Perumpamaan penabur itu. Dalam ayat 10 sehingga 17 adalah kerana penyikut Yesus menanyakan Yesus, Mapa dia mengajar dalam perumpamaan? Maka Yesus menerangkan, Mapa dia mengajar dalam perumpamaan? Dan juga adalah tentang kerajaan syurga dan juga tentang kerajaan syurga dan juga tentang kerajaan firman Tuhan. Bahagian yang terakhir ialah ayat 18 sehingga 23. Ayat 18 sehingga 23 adalah penerangan daripada Yesus tentang perumpamaan yang telah diberikan olehnya dalam ayat pertama sehingga ayat 9. Untuk lebih mudah memahaminya pada pagi ini kita akan berkongsi daripada bahagian yang pertama yaitu tentang perumpamaan yang telah diberikan oleh Yesus. Kemudian ke bahagian yang terakhir yaitu maksud perumpamaan itu. Kemudian pada akhir perkongsian kita akan mengambil bahagian tengah itu. Yaitu tentang maafah perumpamaan dan juga tentang keajaiban kerajaan Allah dan juga firman Tuhan. Perumpamaan ini yang diberikan ini yang kita akan berkongsi ini adalah perumpamaan yang biasa di kerandangnya diajar di sekolah minggu, juga di kelompok sel dan sebagainya. Jadi pada pagi ini kita mau bermula daripada ayat yang pertama yaitu tentang ayat pertama sehingga ayat 9. Kemiko itu verses. Pada hari itu keluarlah Yesus daripada rumah itu dan duduk di tepi tanah. Maka datanglah orang ramai. Sehingga begitu ramai sehingga dia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabuh. Keluar untuk menabuh. Dalam perumpamaan ini, perumpamaan ini adalah Yesus memberikan empat kembaran. Yesus memberikan empat kembaran. Sekarang jangan terkejut ya. Kadang-kadang dalam gereja kecil saya pergi belakang ya. Sebab kadang-kadang orang di belakang semua tidur sudah ya. Tapi penumpamaan ini adalah empat kembaran. Kembaran yang pertama ialah dia mengatakan orang yang menabur itu, menaburkan benih itu di tepi jalan, di atas jalan, di tepi jalan. Yang kedua itu kembarannya ialah dia menaburkan di atas batu, di antara batu-batu. Dan ketiga itu mengatakan dia, kembarannya ialah dia menaburkan benihnya itu di antara duri. Dan keempat, dia mengatakan benih itu semua jatuh di tanah yang baik. Saya ingin pemula dengan mencadangkan, sebenarnya dalam ayat yang pertama sehingga sembilan ini, dia mengajar sesuatu tentang hati, tentang hati yang menabur. Dalam pembahaman ini, penabur itu adalah kembaran Tuhan. Adalah kembaran Tuhan. So it is about the heart of God, iaitu tentang hati Tuhan. Perkara yang pertama yang kita boleh belajar daripada empat keadaan ini. Keadaan yang berlainan. Tetapi Tuhan tetap menabur. Menabur. Dalam masyarakat hari ini kadang-kadang susah bagi kita untuk memahami keadaan menabur ini. Sebab pertanian di Tawau ini biasanya adalah tentang pokok, pokok turien kah, pokok rambutan kah, ataupun pohon kelapa sawit. Maka penanamannya adalah dengan satu biji. Kalau mau tanam musangking, mau tanam musangking, mesti dapatkan selepas makan musangking itu, dapatkan bijinya, letak di plastik bag yang ada tanah, supaya dia akan tunas yang akan keluar. Kemudian sudah besar, sudah mungkin tingginya begini, tanam ke tanah kan. Tunggulah enam tahun baru ada buah. Sama juga kelapa sawit. Mesti ada biji, kelapa sawit. Kemudian letak dalam bag plastik. Kemudian tunggu tunasnya keluar. Kemudian sudah besar, mungkin dua kaki ke tiga kaki. Kemudian tanam di tanah. Tetapi gambaran pertanian dalam keadaan di Timur Tengah ini, Yesus memberikan gambaran tentang penanaman kandung. Iaitu tepung, tepung kandung lah, sorry. Yang buat roti, yang buat roti ke kek. Jadi seperti padi, seperti padi, seperti padi. Maka niat-niat adalah biji yang kecil. Tapi cara penanaman pada zaman itu adalah niat ditabur saja. Iaitu bahasa kita buanglah, buang. Sebarkan dengan dibuang. Maka ajaran yang pertama tentang hati penapu ini adalah bahawa Tuhan mengasihi dunia. Tuhan tidak, boleh kita balik ke empat keadaan itu? Powerpoint, yes, thank you. Jadi maka Tuhan tidak pilih tepi jalan, yang ada batu, yang ada turi, ataupun tanah yang bagus. Tuhan akan mendaburkan firmannya kepada semua keadaan. Kerana firman Tuhan mengatakan bahawa Tuhan mengasihi seisi dunia. That God loves the world. Maka ini adalah prinsip yang sangat penting yang perlu kita tangkap dalam perumpamaan ini. Yang pertama bahawa Tuhan mengasihi. Mengasihi semua. Yang kedua, kerana empat keadaan yang pelainan. Kita tahu Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan dalam Matthew 5, ayat 45 mengatakan bahwa Yesus mengajar bahwa Tuhan memberikan hujan kepada orang yang benar dan juga kepada orang yang jahat. Tuhan memberikan matahari kepada orang yang tidak benar. Tapi kadangkala kita semua sama saja, saya rasa. Kadangkala kita semua ada pilihan, ada perasaan begini kan. Wah, si Anu ini jahat betul hidupnya. Tapi maaf ada kaya betul. We ask this question kan. Ya. Sebab bagi kita, kita semua ada keadaan pilih kasih ini. Kita, tapi Tuhan tidak ada, tidak ada keadaan yang setemikian. Saya masih ingat ini banyak tahun yang lalulah. Saya waktu itu melayani pekobah di satu gereja yang kecil. Maka pada hari itu, saya pun kurang pasti mengapa saya cakap begitu. Tapi apa yang berlaku ialah, saya kata kepada Jemaah, saya kata, kalau ada orang yang pemuda yang masuk gereja dengan rambutnya merah kuning, kemudian ada apa ini? Earring itu apa? Anting-anting. Dengan anting-anting di dua belah telinganya, saya kata, kita semua akan nolek ke belakang. Dengan, dengan muka yang tidak begitu seronok lah kan. Kenyataannya, sebab saya kata begitu, sebab hati saya juga ada prejudice-nya kan terhadap orang. Tapi, kata orang sini lah. Ngam-ngam juga waktu saya sedang cerita begitu. Ini cerita pernah ya. Ada lelaki, ada pemuda yang masuk dalam gereja itu. Dengan dua eringnya. Kita semua, termasuk saya, hati. Hati. Kita suka pilih. Suka hakim kan. Hakimi, hakimi. Tapi Tuhan. Kenyataan yang kedua dalam pelajaran ini. Tuhan memberikan hujan kepada orang yang benah. Tetapi juga kepada orang yang tidak benah. Hal yang ketiga yang kita belajar daripada hati penabur ini. Iaitu tentang Tuhan. Adalah. Menabur ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan ulang-ulang. Ya. Apa saya kata begini? Bagi kita yang berada di Sabah ini, di Tawau ini khasnya. Pertanian kita adalah, Kalau surat tanam pokok turian itu. Kita harap dia boleh buah 25 tahun ya. Tidak perlu lagi ulang-ulang. Kelapa sawit kita harap dia 20 tahun. Sehinggalah orang yang menuai itu, Pisaunya tidak boleh sampai. Tapi bagi gambaran penanaman gandung ini, Ianya adalah penanaman yang mesti dilakukan setiap musim. Diulang-ulang. Maka ini mengajak kita semua tentang hati Tuhan. Ialah firman Tuhan itu akan diberikan dengan berulang-ulang. Saya kurang pastilah sama ada yang duduk di sini. Mengatakan dalam hati lah mungkin tidak cakap lah. Tapi dalam hati. Yang bapak istri saya ulang-ulang tentang firman Tuhan itu. Mengomel sejak. Tapi sebenarnya firman Tuhan, hati Tuhan yang menabur itu adalah Tuhan yang akan menabur. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang diberikan dengan berulang-ulang. Tiga hal ini. Yang pertama, yang hanya mengingatkan kita semua bahwa hati penabur itu adalah hati yang mengasihi. Yang kedua, penabur yaitu hati Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak ada prejudis. Yang tidak pilih kasih. Yang ketiga, penaburan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang berulang-ulang. Tapi kita semua mesti juga ingat. Ini adalah gambaran. Perubamaan ini adalah gambaran tentang Tuhan. Tetapi ianya juga adalah sesuatu tentang kita semua yang percaya Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan. Sebab di penuhujung buku Matthew ini kita akan tahu Yesus Kristus mengatakan bagi semua yang percaya dia. Dia kata, jadikanlah murid seluruh bangsa. Ertinya tanggung jawab kita juga adalah sebagai orang yang menaburkan firman Tuhan. Kita mesti menggunakan hal ini untuk memahami bahwa hidup kami juga mempunyai tanggung jawab untuk menaburkan firman Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua adalah tentang respon mereka yang mendengar firman Tuhan. Bermula dari ayat 18 sehingga 23. Penuhujung. Nyanya mengatakan tentang ayat 18. Kerana itu dengarlah erti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan syurga tetapi tidak mengetingnya. Tatanglah sejahat dan merampas yang ditapukan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditapukan di pinggir jalan. Yesus mengatakan, Yesus mengatakan perumpamaan, kembaran yang tentang benih yang ditapukan di tepi jalan itu adalah tentang apa? Adalah tentang orang yang tidak memahami firman Tuhan. Tetapi dalam ayat ini, ini adalah sesuatu yang jauh, yang sangat penting, yang perlu kita lihat. Yaitu dia mengatakan benih itu sungguh pun tidak faham. Tetapi dia sudah masuk hati orang itu. Can we go back to the verse? Ayat 18, 19. Dia kata, yang dirampas dari mana? Dirampas dari tepi jalan? Tidak. Dirampas daripada hati orang. Maka nyanya adalah sesuatu yang kita mesti begang sebagai janji Tuhan. Kerana dalam perjanjian lama yang mengatakan, bila firman Tuhan dikeluarkan, dia tidak akan kembali kosong. Maka nyanya adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Untuk memahami bahwa bila firman Tuhan sama ada kita sebagai orang yang menyampaikannya. Kita mesti tahu, nianya disampaikan ke dalam hati orang yang mendengar. Tapi saudara dan saudari, apakah sebabnya penih yang digambarkan sebagai di tepi jalan itu tidak dapat tumbuh? Saya ingin mencadangkan, kadangkala langsung tidak ada peluang. Langsung tidak ada peluang untuk tumbuh. Kerana dalam hidup, dalam hidup kita, kita telah memenuhi hidup kita dengan hal-hal yang lebih exciting, lebih seronok. Mungkin hari minggu, mau dengar firman Tuhan daripada Revan Enzen. Tapi hidup kita, hati kita lebih seronok sabung ayam. Kenyataannya, hidup kita semua dipenuhi, kadangkala dipenuhi dengan ha-ha. Orang muda, jadi fahamkan ada permainan yang terkini ya. Daripada China, Wukong. Yang sedang terkenal di seluruh dunia. Dengan tentang mongit dan silapnya. Kadangkala kita ditangkap dengan excitement ini dalam game dalam telepon. Jangan angkat tanganlah. Berapa orang yang sedang main game sekarang di Dewan ini. Berapa orang yang sedang jawab Facebook-nya, Twitter-nya sekarang dalam Dewan ini. Tidak perlu angkat tangan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan gambaran ini. Bahwa firman Tuhan akan dirampas daripada hati kita. Seterusnya, ayat 20-21. Yesus mengatakan, peni yang ditabukan di tanah yang bepatu. Yaitu orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan kembira. Again, sekali lagi. Perempuan Bani ini memberitahu kita firman Tuhan sudah masuk hidupnya ya. Itulah dia kata dia terima dengan kembira ya. Tetapi ia tidak berakah dan tanah tahan sementah saja. Apabila dia datang penintasan atau peniaya. Kerana firman itu, orang itu pun segera muta. Yaitu jatuhlah daripada imannya. Ini adalah gambaran tentang apa? Beni yang jatuh di tanah yang tipis saja. Di bawahnya adalah batu. Maka hidupnya tidak boleh akarnya, tidak boleh masuk tanah. Maka dia hidup sementara saja. Yang sebenarnya adalah gambaran bahwa orang yang sungguh sudah mendengar firman Tuhan. Tetapi tidak mempunyai komitmen untuk ikut firman Tuhan. Maka dia kata kadang-kadang bila kita menghadapi kesusahan, kita tidak dapat berbegang kepada iman kita. Kadang-kadang ya mungkin juga bila kita diberikan, diberikan ataupun dibekati dengan kebaikan. Dengan apa ini? A lot. Iaitu diberikan pekat yang begitu banyak. Maka kadang-kadang kerana kita menerima terlalu banyak, kita juga jatuh dalam iman kita. Kerana hidup kita tidak mempunyai agar yang mendalam. Kita dalam keadaan semua keadaan itu ialah kerana kita tidak, hati kita tidak membuat komitmen kepada Tuhan dan juga kepada firman Nya. Maka kita hidup sekejap saja dikatakan begitu. Ayat 22. Yang ditabukkan di tengah semak turi, yaitu orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tibu daya kekayaan mehimpit firman itu sehingga tidak berubah. Ini menggambarkan bahawa hidup kita di antara semak turi ya. Apakah eti semak turi ini? Dia mengatakan semak turi ini adalah hal-hal yang menarik kita. Sama ada kekayaan, sama ada yang-anya adalah kekayaan ataupun kekhawatiran. Semua dalam hidup kita mempunyai kekhawatiran dan juga kadang-kadang kita dipekati. Persoalannya ialah adakah kita sanggup melepaskan tarikan kekayaan itu di tempat dibawa Tuhan. dan firman-tuhan. Sama juga kadang-kadang dalam keadaan khawatir. Khawatir mungkin tentang keluarga dan semakinya. Adakah kita sanggup meletakkan kekhawatiran kita itu di bawah Tuhan dan di bawah firman Tuhan. Saya mula melayani di temak ini waktu saya masih mungkin 17, 18. Waktu itu belum ada gereja ini kan. Waktu itu saya masih ingat. Mendiang Pak Simon. Masih pakai bicycle ya, datang ke sini. Satu-satu orang yang ada kereta adalah Pak Petrus. Anaknya mungkin ada di sini hari ini ya. Sebenarnya bagi jemaah ini cabaran yang sangat besar. Bila kita menaiki tahap, naik ya, naik. Tahap dari segi kemampuan kewangan. Adakah kita masih tetap setia kepada firman-Nya. Dan setia kepada Tuhan Yesus. Ataupun hari minggu. Prioritinya adalah supaya Proton X70 itu Dikilatkan sampai seperti Cemin pada hari Isnin. Dan kita tidak lagi letak firman Tuhan di tempat yang pertama. And I say this, I say this. Dan saya mengatakan ini khasnya kepada kita yang mudah. Yang bagi jemaah ini In English, we are going places. Jabarannya adalah jabaran bukan saja jabaran yang besar. Tetapi jabaran for you to stay faithful to God and to His word is certainly no small matter. Bukanlah perkara yang kecil bagi kita yang mudah ya. Yang khasnya, yang akan di tahap yang lain. Kalau berbanding dengan zaman ibu bapak. Banding dengan zaman nenek. Jabarannya adalah jabaran yang besar. Saya ingin mengatakan jabarannya ialah your willingness to let go. Iaitu kesanggupan kita untuk melepaskan. mengelepaskan. Melepaskan apa yang ukuran dunia ini di tempat yang kedua. Yang dibawa iman kita. Adalah cabaran yang amat besar. Akhirnya, ayat 23 yang ditapukan di tanah yang baik iaitu orang mendengar firman itu dan mengetih. Dan kerana itu dia berbuah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat dan ada yang 30 kali lipat. Ini adalah penerangan, pengumpamaan tentang peni yang jatuh di tanah yang bagus. Dia akan tumbuh dan mempunyai hasil yang banyak. Kadang-kadang, khasnya waktu kita mengajak di kelompok kanak-kanak. Kita fikir ini sejak maksud yang penting dalam perumpamaan ini. Tapi saya ingin petang ini saya ingin mencadangkan bahwa sebenarnya perumpamaan ini bukan tentang perumpamaan bukan kepentingannya bukanlah tentang tanah yang bagus ini. Sahaja. Tetapi yang mengajarkan kita semua tentang hati kami. Hidup kami. itu sebenarnya kenyataan kami semua ada mempunyai hati yang beralih-alih berkerat. Kalau saudara sudah bertengkar dengan abang, adik, kakak untuk enam bulan tentang keadaan isu di rumah tanggalah. Enam bulan sudah bertengkar dengan mereka. hati penuh dengan marah, penuh dengan kepahitan. Bila kita sampai di dalam firman Tuhan, bila sejak kita nampak ada dalam firman Tuhan yang mengatakan pengampunan, forgiveness, kita cepat-cepat ke halaman yang lain. maaf, Mereka hati, hati kami tidak siap untuk mendengarnya. Ajaran di sini adalah tentang keadaan hati. Yang mengajak kita supaya kita mesti sedar tentang keadaan hati kita sentiasa. orang muda saya tidak tahu adakah yang di sini yang jadi salesman, yang top salesman, yang majikan mungkin kata, ini RM500 setiap bulan untuk kita buat entertainment kepada belanggang. Dalam keadaan itu, bila kita ada RM500 itu, apa yang kita fikir? What is a hard condition? Adakah kita fikir, ini RM500, habis bos pun bilang untuk entertainment, kan? Bagaimana kita gunakan duit untuk entertainment itu? Apakah keadaan hati kita? Persoalan di sini, pengajaran yang paling besar di sini, tentang empat keadaan gambaran yang diberikan oleh Yesus ini, adalah supaya kita sanggup melihat kepada keadaan hati kita. Adakah keadaan hati kita sekarang kuatir tentang keadaan kesehatan dan sebagainya? Sehingga kita tidak boleh lagi percaya kepada Tuhan. Tidak boleh lagi percaya kepada Femannya. Setiap kita sebenarnya pealih daripada keadaan kita. Pealih dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tapi yang pentingnya, tidak kira apakah keadaan saudara ataupun saudari pada hari ini. Kita perlu sedar tentang keadaan itu. Ini yang paling penting saudara dan saudariku. Supaya kita faham dan tahu dan sanggup mengakui keadaan hati kita. Seterusnya, kita berbalik kepada ayat 10. Ayat 10. Ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, mengapa engkau perkata-kata kepada mereka dalam perbaan. Ayat 11 jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahsia kerajaan syurga, tetapi kepada mereka tidak. Kerana siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apa juga pun yang ada kepadanya akan diambil daripadanya. Ini adalah bahagian yang rumit yang susah di bukan saya difahami tetapi susah ditelan. Tapi kenyataannya sebenarnya dia mengajak apa? Dia mengajak dua hal kenyataan, the truth, dua hal. Yang pertama, dia mengajak bahawa kita yang boleh menerima firman Tuhan, percaya firman Tuhan adalah diberikan sebagai satu keismewaan, iaitu a privilege to know. Ianya bukan sebab memang kita mau pacar lah firman Tuhan, mau faham firman Tuhan, tapi sama adanya menyentuh hati adalah sama adanya Tuhan roh kudus ada menyentuh hati kami. Yaitu untuk memahami dan mengetahui dan menyerap firman Tuhan dalam hati kami, hati kita, Tuhan Yesus mengatakan nyanya-nyanya adalah satu hak ataupun karunia istimewa yang diberikan kepada kita nyanya-nyanya adalah satu hadiah yaitu nyanya-nyanya adalah satu hadiah. Yang kedua nyanya mengajak bahwa bila kita boleh memahami sanggup memahami firman Tuhan lebih banyak akan diberikan kepada kita. this is what they say. yang kedua. Tapi dalam keadaan itu kita juga mesti faham dan juga sedar bila firman Tuhan mengatakan lebih banyak akan diberikan kepada kita artinya lebih banyak komitmen diperlukan daripada kita lebih banyak tanggung jawab diperlukan daripada kita kerana setiap firman Tuhan memerlukan komitmen setiap kali dia ditambahkan kepada kita maka komitmen juga akan bertambah daripada kita. Hal yang kenyataan yang ketiga ayat ini juga berkata kepada kerana sekalipun melihat mereka tidak melihat sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini adalah kenyataan atau truth yang ketiga iaitu akan ada orang yang tidak boleh menerima firman Tuhan akan ada orang yang tidak akan percaya kepada Tuhan yang ini adalah kenyataan yang mungkin adalah isteri saudara yang mungkin adalah suami saudari yang mungkin adalah mama mungkin yang ini adalah pakcik mungkin yang ini adalah kawan kita kawan kita but that's the truth itu adalah kenyataan kita perlu memahami ini kadang-kadang kita dalam gereja seperti kita St. Patrick ini kadang-kadang sebab kita banyak jalankan program peninjilan dan sebagainya kadang-kadang kita fikir kita jalankan peninjilan kita fikir semestinya seluruh dunia akan mengenal dia firman Tuhan mengatakan tidak semestinya sebenarnya Yesus seterusnya seterusnya dalam ayat 14 sehingga 15 mengatakan maka pada mereka kenalah nubuat Yesaya yang berbunyi kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap ayat 15 sebab hati bangsa ini telah menebah dan telinganya perat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan mata dan mendengar dengan telinganya dan mengeti dengan hatinya lalu berpahaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka ini petikan ini diambil daripada oleh Yesus daripada Yesaya fasa yang ke-6 ini adalah ayat yang petikan yang sangat negatif bagi kita katakan orang yang mendengar pun tidak terima betul sangat negatif tetapi kita mesti faham fasa ke-6 ini dalam Yesaya sebenarnya kita berbalik kepada ayat fasa ke-6 ini iaitu sebenarnya inilah petikannya petikan yang terkenal yang dikatakan bila Tuhan memanggil Yesaya menjadi Nabi untuk memberitakan pengampunannya memberitakan berita baiknya kepada umat Israel dan Judah pada waktu itu inilah ayat yang terkenal dalam ayat yang ke-8 itu we have 8 yes yes Yesaya fasa 6 ayat 8 lalu aku mendengar suara Tuhan berkata siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untukku maka Yesaya jawab kepada Tuhan dia kata ini aku utuslah aku fikir ya fikir tambahkan ini dalam keadaan kita hari ini biasanya bila kita memanggil orang untuk melayani menjadi pelayan dan sebagainya kita selalu mengatakan bahawa ladang sudah masak sudah kita mau penuai bagilah untuk mendapatkan tuayan betul fikirkan ya Yesaya pada waktu itu sudah kata oke saya pergi dalam ayat seterusnya Tuhan kata kepada dia telinga mereka orang yang kita akan jumpa itu telinga akan tutup mata tidak akan lihat dan mereka tidak akan mendengar firman Tuhan tapi apakah maksudnya Bapak Yesus menggunakan ini saya ingin mencadangkan bahawanya mengajak satu hal yaitu dalam keadaan itu Yesaya tanya kepada Tuhan dia kata berapa lama keadaan ini Tuhan kata dalam fasa yang ke enam itu Tuhan kata kepada Yesaya sehinggalah kota-kota itu musnah sehinggalah orang yang tinggal itu tinggal 10% sejak dan pada akhir fasa itu ayat 13 petikan itu Yesaya fasa enam ayat 13 Tuhan memberikan gambaran ini kepada Yesaya iaitu dia kata pokok pokok yang besar akan ditumbang dan apa yang tinggal adalah dikatakan sebagai tunggungnya yaitu pokok yang bahagian pokok yang paling dibawa dia kata itu yang akan tinggal tapi dia kata dari itulah tunas yang baru akan tumbuh tunas yang baru akan tumbuh akan menjadi menjadi dalam translasi yang tertentu mengatakan itulah penih kesucian dalam keadaan itu dalam negara itu waktu Yesaya menerima ini memang dia mengatakan tentang negara Israel dan juga negara Judah yang sedang memberontak terhadap Tuhan tapi bila Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya dan kepada kita saya ingin mencadangkan hal ini adalah untuk supaya kita faham faham bahwa ada orang yang akan terima firman Tuhan kemudian bertumbuh orang yang demikian syukuh kepada Tuhan tetapi ada juga orang yang akan menggunakan masa yang sangat panjang seperti dia katakan sehingga kota-kota dimusnahkan sebelum mereka berbalik kepada Tuhan ada juga orang yang langsung tidak akan menerima saya ingin berakhir dengan mengatakan sebenarnya ajaran perumpamaan dan juga ajaran tentang daripada Yesus dalam hal ini adalah supaya kita yang percaya kepada Tuhan memahami bahwa kenyataan yang tidak boleh dinafikan iaitu tentang ada orang yang tidak akan percaya Tuhan ada juga yang akan mengambil masa yang sangat panjang untuk percaya Tuhan bukanlah sesuatu yang saudara dan saya boleh kontrol kalau mamak tidak mau terima bukanlah sesuatu yang kita boleh kawal faham di saya it is the truth bukanlah sesuatu yang kita boleh buat apa-apa tapi persoalan yang sangat besar yang paling penting bagi kita pada bagi ini adalah bagaimana kita kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan bila Tuhan menabukkan firman Tuhannya dalam hidup kami apakah keadaan hidup apakah keadaan hati dan yang kedua yalah apakah yang kita boleh lakukan untuk supaya hati orang yang lain bila firman Tuhan ditapukan hati mereka boleh respon dengan positif kepada firman Tuhan saya ingin mencadangkan dan dengan ini saya akan berakhir saya ingin mencadangkan hal-hal ini yang pertama ialah untuk menyediakan hati kita kita mesti ada roh kudus dalam hidup kita kita mesti dalam hidup kita sentiasa dipimpin oleh roh kudus Yesus yang mengatakan dalam Yohanis fasal 16 fasal 17 mengatakan bahwa roh kudus akan datang kepada setiap yang percayanya dan akan memimpin kita dalam kebenaran tentang Yesus maka hidup kita mesti sentiasa pekah sensitif kepada pimpinan roh kudus yang kedua kita mesti setia kepada Tuhan setia di sini faithful di sini bererti ini yaitu dalam hal hidup kita kita mesti setia dengan tindakan kita dengan tindakan kita yaitu yang pertama untuk setia kepada Tuhan setia kepada firman Tuhan yang pertama kita mesti paca firman Tuhan kalau kita tidak paca firman Tuhan tidak ada titik mulangnya ya yang kedua firman Tuhan itu perlu kita renungkan dalam zaman ini kadangkala kita terlalu renung tentang lagu-lagu rohani sebab lagu-lagu rohani banyak kata kita merenung orang yang menyanyi setiap kali kita menyanyi merenung tentang Tuhan bagus ingat mau balik pergi renung tentang firman Tuhan dan saya katakan ini sebab firman Tuhan perlu masa perlu kita ada masa untuk fikirkan renungkan kita perlu juga doa doa dengan firman Tuhan kalau saudara dan saudari tahu setiap kali saya berdoa pada permulaan kokbah saya akan akhiri dengan ayat yang sama ya sama dalam bahasa Malaysia bahasa Inggris bahasa Cina bahasa saya akan mengakhiri dengan ayat yang sama sebab ini adalah doa yang penting maka saya berdoakan daripada yang dikatakan oleh Yerimi ayat daripada firman Tuhan saya ingin menggalakkan kita dalam pacaan setiap hari ada ayat yang tertentu yang perlu kita doa bring it to your prayer bawakannya bawakannya dalam doa kalau hari itu membaca tentang hati yang rendah belulah kita doakan supaya Tuhan memberikan hati yang rendah kepada kita yang terakhir ialah kita perlu bagaimana kita menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan kita perlu menggunakan firman Tuhan dalam dalam hidup seharian kita bila kita menggunakan firman Tuhan dalam hidup seharian kita orang lain yang belum kenal Yesus akan melihat hidup kita kasih Tuhan dan hatinya sedang disiapkan untuk mendengar firman Tuhan banyak tahun yang lalu bila saya masih istri saya belum masih lagi girlfriend saya pada waktu itu istri saya berasal daripada keluarga yang bukan Christian dan waktu saya kenal dia kemudian saya jumpa dengan mamaknya dalam perpualan saya dengan mamaknya mak metua saya waktu itu belum lagi waktu itu masih mamak girlfriend dia kata kepada saya sesuatu yang istri saya berasal dari Pulau Pinang dia kata kepada saya sesuatu yang saya tidak akan lupa dia kata kepada saya saya tidak khawatir tentang anak saya anak perempuan yang berada dia kata dimana sejak dia berada saya tahu dan saya yakin ada orang dalam gereja akan menjaga dia coming for non-Christian mother daripada mulut mamak yang belum percaya Yesus Kristus saya ingin berkongsi ini sebab apa dia boleh kata begitu dia boleh kata begitu sebab ada orang Christian dalam gereja yang dalam hidup mereka telah menggunakan firman Tuhan dan menjaga anaknya saya masih ingat waktu dia ditawau belum sudah girlfriend belum kawin tapi dia ada appendix appendix jadi dia di pedah dia tinggal seorang kemudian apa yang dilakukan oleh sepasang sepasang suami isteri dalam kelompok kelompok selnya mereka bawa dia ke rumah mereka masak untuk dia jaga sehingga dia sembuh daripada pembedahan itu adalah tentang hal yang setemikian bila hidup kami melakukan firman Tuhan orang lain hati mereka akan siap mendengar firman Tuhan semoga Tuhan membekati kita semua terima kasih Terima kasih.